selamat menikmati beberapa kondisi bisa menimbulkan benjolan di belakang telinga apasajakah itu waspadai sebab berbagai penyakit yang bisa menyebabkan munculnya gejala tersebut dalam kebanyakan kasus benjolan di belakang telinga tidaklah berbahaya dan jarang berkembang menjadi sesuatu yang mengancam jiwa benjolan di belakang telinga biasanya bisa disembuhkan dengan minum obat medis yang diberikan oleh dokter namun dalam beberapa kasus benjolan ini dapat menandakan masalah kesehatan lain yang lebih serius infeksi bakteri dan virus contohnya radam tenggorokan dan infeksi monokolisius virus infekstien dapat menyebabkan pembengkakan di dalam dan sekitar leher dan wajah hingga menimbul benjolan di belakang telinga selain itu benjolan di belakang telinga juga bisa diakibatkan oleh infeksi HIV AIDS campak dan cacar berikut beberapa infeksi penyebab munculnya benjolan di belakang telinga otitis media otitis media merupakan infeksi di telinga bagian tengah infeksi ini dapat menyebabkan peredangan bengkak dan kemerahan dan menumpukan cairan di belakang gen dan telinga gejala-gejala tersebut dapat menyebabkan benjolan di belakang telinga yang dapat terlihat otitis media kebanyakan bisa hilang sendiri tanpa memerlukan pengobatan dalam waktu 3-5 hari namun jika dibutuhkan Anda bisa mengonsumsi iboformin atau presparacitamol untuk meredakan deman tinggi dan nyeri tentunya akan lebih efektif Anda pergi ke dokter ketika menemukan adanya benjolan di belakang telinga mastoiditis mastoiditis kalau infeksi telinga telinga yang ada dari tadi tidak diobati bakteri dari telinga dapat nyebar ke tulang mastoid yang berada di belakang telinga dan menyebabkan mastoiditis akibatnya akan timbul benjolan di belakang telinga yang disertai nanah deman dan keluarnya cairan dari dalam telinga mastoiditis bisa diobati dengan antibiotik oral obat tetes telinga dan membersihkan telinga rutin oleh dokter jika pengobatan tersebut tidak berhasil operasi mungkin diperlukan untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut abses abses terjadi ketika tumbuh melawan bakteri atau virus menjawab infeksi di sel atau jaringan tubuh untuk memerangi virus atau bakteri tubuh kita mengirim sel darah putih ke tempat yang terinfekasi misalnya di belakang telinga sel darah putih bakteri sel dan jaringan tubuh yang bertempur dan mati kemudian akan menumpuk dalam bentuk nanah dan mengakibatkan benjolan di belakang telinga abses yang kecil kemungkinan bisa mengecil mengiring dan hilang secara alami tanpa pengobatan apapun namun abses yang lebih besar perlu diobati dengan antibiotik nanahnya pun perlu dikeringkan dengan bantuan dokter limafadenopati 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 merupakan pembengkakan kelenjar ketabending yang bisa disebabkan oleh infeksi peredangan atau kanker tidaklah aneh jika kelenjar yang ada di bawah lengan leher panggul dan belakang telinga ini menjadi bengkak sewaktu-waktu namun jangan ragu untuk segeram mendatangi dokter jika muncul benjolan di belakang telinga anda sebab lain selain infeksi beberapa penyebab lain juga dapat menyebabkan benjolan di belakang telinga diantaranya lipoma benjolan lemak yang tubuh diantara lapisan kulit bisa tubuh dimana saja termasuk di belakang telinga dan hampir selalu tidak berbahaya jerawat kista sebase ya benjolan bukan kanker yang muncul di sekitar kelenjar sebase kebanyakan benjol di belakang telinga memang cenderung tidak berbahaya namun akan lebih aman jika anda segera mendatangi dokter apabila hal tersebut terjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati